Di tempat kami itu ada terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapasan Padahal ini pelanggaran HAM, kami ini korban pelanggaran HAM Ini hak kami, hak mutlak Ya sedi, saya ini mau hidup keaman damai di tempat saya Saya tidak mau ke timbul kontrik-kontrik Dan tujuan saya datang ke Jakarta untuk sama-sama kita cari jalan sulit terbaik dengan jalan yang damai Kami tidak maaf, kami tidak mau hidup dengan uang Kami mau hidup tanpa uang, tanpa uang pun saya hidup tahun-tahun di hutan Saya tidak pusing uang, saya bisa hidup Saya ingin tanah saya tidak boleh dirampas atau diambil walaupun perusahaan Terima kasih telah menonton! Kasus yang akhir-akhir ini sedang banyak diperbincangkan Kenapa sih? Apa yang sebenarnya terjadi di Kitong punya bumi cendrawasi? Mari kita bahas di Cerita Min Senin 27 Mei 2024 Masyarakat adat suku Awyu dari Bovindigul, Papua Selatan Dan suku Moi dari Sorong, Papua Barat Daya Menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Agung di Jakarta Aksi ini merupakan bentuk penolakan serta perlawanan Untuk memulihkan hak-hak yang telah dirampas secara paksa oleh para penguasa yang serakah Dan meminta MA untuk menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan kelapa sawit Sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman Mari kita tarik ke belakang sedikit supaya kita tahu dia punya alur itu seperti apa Papua ini merupakan rumah bagi beragam suku dan masyarakat adat Diperkirakan terdapat sekitar 271 suku dengan 326 bahasa yang berada di Papua Menurut data lain yang saya dapat juga teman-teman Masyarakat adat yang ada di Papua diperkirakan berjumlah 66% Atau 1,46 juta dari total penduduk Papua yang berjumlah 2,3 juta Dan itu nilai yang sangat besar teman-teman Sedangkan sisanya 34% itu adalah masyarakat non-adat yang datang untuk menetap di Papua Atas dong punya keinginan sendiri ataupun yang diundang masuk melalui program transmigrasi Seperti yang kita sudah tahu teman-teman Masyarakat adat itu dong sudah ada ribuan tahun Sebahkan sebelum negara ini terbentuk menjadi Indonesia Masyarakat adat itu mereka sudah menetap di sana Dan dorang ini adalah komunitas-komunitas yang hidup itu secara turun-temurun di suatu wilayah tertentu Dan memiliki budaya, adat istiadat serta sistem sosial yang khas teman-teman Mereka punya hubungan dengan alam dan lingkungan di sekitar itu sangat erat sekali Mereka itu lahir di sana, besar di sana, makan, tidur di sana Terus melakukan segala aktivitas itu di alam mereka, di hutan mereka Karena itu sudah seperti ibu buat mereka Bukan seperti tapi itu adalah ibu buat mereka dan rumah buat mereka Bahkan nanti sampai akhir hayat pun mereka akan tetap di sana Karena mereka sudah tidak bisa terpisah dari alam atau rumah mereka itu teman-teman Karena rumah mereka ini sekarang sedang terancam Maka kemarin 2 perwakilan masyarakat adat suku Awyu dan Moi ini Mereka menggelar aksi damai di depan gedung hakama agung di Jakarta Jadi ternyata teman-teman di Papua sini tuh ada yang namanya Pengizinan lawan hutan menjadi kebun kelapa sawit Dan dari satu PT yang sedang digugat saat ini Yaitu PT IAL PT IAL ini mengantungi izin lingkungan seluas 36.094 hektare Atau lebih dari separuh luas DKI Jakarta teman-teman Dan itu sangat besar sekali Bukan lumayan lagi tapi itu sudah besar sekali teman-teman Yang sebagiannya itu tuh ada di hutan adat masyarakat Margaworo Bagian dari suku Awyu Menurut informasi yang saya dapat juga teman-teman Proyek ini dioperasikan oleh beberapa perusahaan Yaitu PT MJR, PT KCP, PT GKM, PT ESK, PT TKU, PT MSM, PT NUM, dan PT IAL Yang saat ini tengah digugat Proyek ini tuh dong disebut dengan proyek tanam merah Yang merupakan proyek perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia Dan dari data Greenpeace Ada 81 izin perusahaan kelapa sawit yang sudah dikeluarkan Dan dari 81 izin tersebut Luas lahan yang sudah diberikan itu Ada 1,4 juta hektare hutan masyarakat adat di Papua Itu 1,4 juta itu teman-teman Itu angka yang sangat besar sekali teman-teman Coba teman-teman dong bayangkan 1,4 juta hektare Itu lahan yang sedang dieksploitasi saat ini teman-teman Dan sudah berapa banyak masyarakat adat yang kehilangan Dia punya tempat tinggal, tempat bernaung Sudah berapa banyak masyarakat adat yang menjadi korban dari mega proyek perkebunan kelapa sawit ini teman-teman Dan tidak hanya itu Deforestasi hutan di sisi lain bahwa Keanekaragaman hayati yang ada di Papua Yang sangat terkenal dengan hewan-hewan endemiknya Terus tanaman-tanaman yang sangat-sangat langka teman-teman Itu kebanyakan ada di hutan Papua Mereka pun saat ini sedang terancam-terancam dari kepunahan Jadi semakin lama semakin digusur hutan itu Semakin diambil alih, dieksploitasi Dan secara tidak langsung juga kita sendiri yang mengurangi populasi-populasi mereka Dan bagi masyarakat adat yang ada di Papua Hutan dan alam adalah hal yang sangat berharga bagi mereka Hal yang mereka jaga Karena alam adalah warisan nenek moyang Yang sudah diwariskan secara turun-temurun Seperti yang sudah tong bahas di cerita menu yang sebelumnya Tentang mitologi Papua teman-teman Kalau kamu masih belum nonton Kamu bisa klik link yang ada di atas Atau cek di deskripsi yang ada di bawah Jadi karena faktor itulah Masyarakat adat ini terus berjuang untuk mencari keadilan Dan ini bukan untuk pertama kalinya masyarakat adat berusaha untuk melawan Suku Moisigin saat itu pernah melawan PT. SAS Yang akan membabat 18.160 hektare hutan adat Untuk perkebunan kelapa sawit PT. SAS ini memegang konsesi seluas 40.000 hektare di Kabupaten Sorong Pada tahun 2022 Pemerintah pusat mencabut isin pelepasan kawasan hutan PT. SAS Disusul dengan pencabutan isin usaha Sebelumnya juga teman-teman Masyarakat adat ini pernah menang melawan PT. KCP dan PT. MJR Di pengadilan Tata Usaha Negara PT. UN di Jakarta Yang menyelamatkan sekitar 65.415 hektare wilayah hutan adat Tapi setelah menang di PT. UN ini Putusan pun naik banding teman-teman Dan keadaan pun terbalik Jadi PT. KCP dan PT. MJR inilah Yang akhirnya menang dalam sidang tersebut Nah jadi balik lagi ke awal masalah teman-teman Suku Awyu dan Suku Mois ini Bisa sampai kasasi KMA Karena gugatan di tingkat pertama dan tingkat kedua itu sudah gagal teman-teman Tingkat pertama di Jaipura Habis itu ke Manado Tapi dua-duanya itu sudah gagal Dengan alasan bahwa Sudah adanya sosialisasi dari pemerintah Dan semua urusan tentang dokumen itu Sudah dilakukan sesuai dengan dia punya prosedur Seperti uji amdal Atau dampak lingkungan hidup Dan lain sebagainya Jadi ya PT. PT. dorang itu Yang mau masuk itu dong Sudah ah Sudah tanda tangan kita punya Sudah punya semua dokumen kok Jadi sudah dong Tidak ambil pusing lagi Tinggal masuk Tinggal babat hutan-hutan itu Selesai Itu saja yang dong tau Tanpa dong pikir Adakah orang yang tinggal di hutan itu atau tidak Karena kalau sudah dokumen itu Suatu hal yang sangat kuat Tapi kalau kita melihat dari keterangannya Bapak Hendrikus Waro Sebagai perwakilan suku Awyu Jadi sosialisasinya menurut dia tidak merata Dan kebanyakan manipulasi data Jadi banyak data yang mengatasnamakan Marga Waro Untuk menandatangani izin lingkungan Daerah Marga Waro Mengatasnamakan marga-marga yang lain Akhirnya wilayah adat kami Kami sendiri tidak tahu bahwa Wilayah adat kami juga masuk dalam Marga perusahaan itu kami tidak tahu Karena ada orang lain Menggunakan Mengatasnamakan Marga Waro ini Untuk kasih izin Tidak hanya marga Waro Marga lain juga Keterangan Bapak Hendrikus Lagi dia bilang bahwa Saat sosialisasi itu banyak yang dipaksa Untuk menandatangani surat Persetujuan atau berita acara tersebut Karena desakan-desakan Serta tekanan-tekanan Saat itu teman-teman Jadi Bapak Hendrikus Diorang nih Diorang tidak tahu Kalau punya rumah Diorang punya tanah Diorang punya wilayah adat ini Sudah dibeli sama perusahaan Jadi orang-orang yang Notabene itu Mereka yang punya tanah ini Diorang tinggal di tanah ini Diorang tidak tahu sama sekali Kalau punya tanah itu sudah dibeli Dan menurut data dari Bapak Hendrikus ini Ada kurang lebih 375 marga Yang sudah masuk Dan setuju soal perizinan wilayah adat tersebut Sedangkan Masyarakat adat disana Tidak tahu sama sekali Soal wilayah yang akan Dijadikan perkebunan kelapa sawit Nah karena itulah teman-teman Masyarakat suku Awyu dan suku Moy Ini doang datang jauh-jauh dari Papua Untuk menuntut hak mereka Atas hutan dan wilayah yang akan diambil alih Terus apa saja dampak Dari pembukaan perkebunan kelapa sawit ini Polusi udara Proses pembakaran lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawit Menghasilkan polusi udara Asap dari pembakaran dapat merusak kualitas udara Selanjutnya Kerusakan keanekaragaman hayati teman-teman Seperti tadi di awal saya bilang teman-teman Bahwa Pembukaan perkebunan kelapa sawit ini Akan merusak habitat bagi flora dan fauna asli Yang berasal dari Papua Hewan-hewan endemik yang cuma ada itu di Papua teman-teman Dan juga tentunya kerugian bagi masyarakat adat Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit ini Seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat Mereka kehilangan akses ke tanah dan ke sumber daya Yang selama ini menjadi mata pencerian mereka Dan masih banyak dampak buruk yang akan terjadi teman-teman Jadi menurut saya secara pribadi Sebagai orang yang tinggal di Papua Dan melihat langsung bagaimana kedekatan masyarakat Papua dengan alam Kasus ini benar-benar menyayat hati bagi masyarakat yang bernaung dan berlindung pada alam teman-teman Hutan dan alam itu sudah seperti rumah bagi mereka Tempat mereka hidup, menjalani hari-hari mereka Dalam suka maupun duka Semuanya mereka habiskan di hutan itu teman-teman Kalau hutan mereka diambil ini Dong mau pergi kemana lagi? Dong sudah seperti tidak punya tujuan lagi teman-teman Maka dari itu teman-teman Dan di akhir video ini saya mau ajak teman-teman semua Untuk ikut serta dalam tagar All Eyes on Papua Dan sebarkan di teman-teman yang punya media sosial Dan mari sama-sama kita membantu perjuangan suku Aoyu dan suku Moy Untuk memperjuangkan hak-hak mereka Tersemangat perjuangan ini tidak akan sia-sia Oke itu saja untuk cerita menu kali ini Kalau ada informasi yang kurang kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah Jangan lupa like dan share video ini Semoga bermanfaat Akhir kata Sapa Cemeno pamit Sampai jumpa lagi di cerita menu yang selanjutnya Wah 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 naiklah kuah Daaah